kalau sekarang kamu tunggu berimu baru ibadah lalu ini dia belajari kapan dan satu jarang ibadah maka beribadahlah walaupun sedikit pengetahuanmu dengan terus menambah setiap harinya aku kemudian bapakku sholat imejit aku melu, ramai lu sholat bapakku sujud, bapakku ruku, aku mampu goyo bapakku sujud, aku mampu sarung padahal bapakku sarungan, aku katok apa yang terjadi? kepala ketemu kepala waaah, sundung-sundung tan leh orang pokok mau cacil leh maka kalau kamu kemudian beribadah harus menunggu ilmu cukup kita gak pernah tahu kapan ilmu kita cukup melakukan yang kamu tahu melakukan yang kamu tahu maka begitu, ada seorang masuk islam ditanya kepada Akiyai apa yang harus saya lakukan? sholat lah ilmunya gimana sambil jalan kenapa kalian ternyanyi ilmu kebak baru ibadah, berapa kali selalu ibadah buang ilmu ini menunggang sos yang paling pintar kita bisa, ok, ada seorang yang paling pintar tidak, tidak tidak, tidak terima kasih terima kasih terima kasih